hai oke saya ya seperti ini perbedaannya jadi ini yang daun bulat ini yang daun loncong sama-sama sisirnya daunnya beda ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo salam satu lagi Oke salam sehidup perpuraan kali ini lokasinya lebih seperti ini ya sebelah saya ini ya ada percuran atau curah jadi saya akan coba cari bahan bose sekitar sini mudah-mudahan saya bisa mendapatkan jenis bahan bose yang bagus seperti apakah perpuraan kali ini tohon terus cek bose oke salam sehidup di sini anginnya sangat kenceng sekali ini yang saya bilang lagi percuran ya kebing curah jadi saya mau coba cari jenis bahan bose apa yang ada di sini ya ini sudah ada lantana lantana duranta juga sangat melimpah sekali ya lantana sama duranta saya akan coba cek sekitar di sini kira-kira ada jenis bahan bose yang bagus yang bisa saya bongkelnya oke salam sehidup di sini untuk lantana sangat banyak sekali salam sehidup di sana sendiri untuk bunganya warna-warni ya ada bunga warna pink dan juga warna oranye nah nah sekitar sini lantana sangat melimpah sekali ya kita cek di sini kira-kira ada jenis bahan bose apa ya jika ada yang bagus nah ini salam sehidup di sisir ini ya untuk sisir sendiri di alam liar saya akan tunjukkan ya di sini ya sisir tapi masih belum tahu nih bonggolnya ini kira-kira besar apa kecil ya dengan sudah panjang seperti ini Hai wujud dibawah juga ada suatu yang banyak sekali suatu yang ternyata ya memang untuk jenis tanaman sisir ini tergolong ngeblok ya jika ada salah satu ya pasti disekelilingnya masih ada lagi wujudu ada dia tertutupi untuk anu rumput liar ya ini untuk yang daun bulat sopensi sopensi bisa lihat sendiri sangat besar-besar ya durinya juga sangat wuhh besar-besar tajam-tajam ini jelasnya nih ini yang sisir daun bulat ya daun bulat untuk yang satu tadi Nah kita bedakan ya itu daun loncong Oke saya akan potong saya tunjukkan perbedaannya Oke saya ya seperti ini perbedaannya jadi ini yang daun bulat ini yang daun loncong sama-sama sisirnya daunnya beda ya daun bulat kurang lebih seperti ini ini yang daun loncong nah ini perbedaannya sopensi sopensi bisa lihat sendiri untuk perbedaannya Hai yang bulat untuk ujungnya oval ya ya rungcing berarti seperti ini Oke sopensi saya coba cek seperti apa bonggol dari bahan bonsai sisir ini ya kalau bagus ya saya ambilin selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Oke sopensi itu sudah dapat satu saya memang di sini banyak sekali cowok bonsai ya cuman kecil-kecil sopensi Nah itu itu kecil-kecil makanya saya biarin aja biar besar dulu mungkin ya saya mau cari yang meskipun kecil tapi kalau motifnya bagus pasti saya ambil ini Oke saya akan coba cek yang dua ini mudah-mudahan bagus dapat kecil-kecil sopensi ya nah buat mame Oke semuanya kurang lebih seperti ini nanti akan saya potongi ya itu di situ banyak sekali sopensi ya tadi bekas potongannya juga sudah saya tancapkan karena untuk jenis bahan bonsai sisir ya saya tancapkan itu semua itu jenis bahan bonsai sisir ini sangat mudah sekali kalau hidup dia nanti cepat aja pasti hidup sopensi ya tunggu besar ya kalau diambil orang ya Oke kalau apa meskipun diambil orang oke saya akan coba potongi dulu yang ini hasil perburuan kali ini mudah-mudahan setelah dipotongi bisa kelihatan lebih bagus lagi sopensi ya oke sopensi ya seperti ini ya beberapa yang sudah saya dapatkan kecil tapi motifnya sangat bagus sekali ya ini enaknya dibikin seperti apa ini ya oke akan saya potongi dulu seperti apa nanti hasil dari bahan bonsai sisir yang satu ini ya selamat menikmati selamat menikmati oke perbulan kali ini saya dapatnya cuma mami-mami aja ya ya gapapalah karena untuk sudah lama juga ini saya sudah lama juga saya tidak mendapatkan jenis bahan bonsai sisir makanya meskipun kecil saya ambil aja karena di tempat saya ini untuk ukuran sisir lah jenis bahan bonsai sisir sudah langka ya sudah jarang-jarang mungkin nggak ada yang ukuran kera-kera sebesar ini aja sudah sulit sekali ditemuin jadi ini dapat segini saya ambil aja buat kalau di rumah nantinya saya tanamnya berdiri seperti ini saya buat mami-mami aja kalau yang ini juga bagus saya bisa lihat ya ini karakternya ini sangat bagus ini unik sekali ini yang satu ini ya kalau yang ini ya alhamdulillah kalau bisa nanti kita olah lagi kita coba kita tata kita teguk-teguk nah seperti apa nanti hasilnya ya jika sudah hidup tapi sinilah yang suka ini saya karakternya kayak pohon besar ini karena nanti ditanam terlebih segini pastinya sudah lihat kayak pohon besar yang satu ini jadi bagian bawahnya ini dia sudah besar ya bongkonya besar semakin ke atas semakin kecil ini yang bagus Oke satu saya gimana menurut ini soalnya untuk hasil perburuan kali ini ya Alhamdulillah ya bisa dapat jenis bahan bose sisir karena saya juga sudah lama juga tidak mendapat tidak dapat tidak dapat jenis bahan bose sisir yang seperti ini ciri-ciri dari sisir sendiri tadi sudah saya jelaskan ya daunnya ya daunnya ada yang bulat ada yang saya lonceng terus berduri sama satu lagi soalnya seh akarnya warnanya kurang lebih seperti ini ya Hai karena kalau menurut saya ini oren ya oren oke soalnya untuk perburuan kali ini saya cuma dapat sisir Hai terima kasih untuk video kali ini jangan lupa untuk like share kemana juga subscribe-nya agar soalnya saya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ponsel mania selamat menikmati